Intro Hai smart students, welcome to English Learning Series Bahasa Inggris untuk siswa SMP kelas 7 bab 1 semester 1 I'm Brahman Halim, back again And in this video, we are going to learn the third topic in chapter 1 Thanking or expressing gratitude Alright, without any further delay Let's get started by paying attention to the following short dialogue first Do you need some help? Yes, I do I need to put some books to the library, but they are too heavy for me Can you carry some of them? Sure, just hand me some Thanks a lot You're welcome Do you need some help? Yes, I do Well, smart students, we have just paid attention to the short dialogue And what do you say about it? Nah, para siswa, baru saja kita menyimak sebuah dialog singkat Bagaimana menurut kalian? Baiklah, untuk lebih memahami apa yang kita pelanjari kali ini Mari kita jawab dulu beberapa pertanyaan berikut Alright, let's answer the following questions based on the dialogue The first question How does the speaker say to thank? Bagaimana cara salah satu tokoh di atas mengucapkan terima kasih? Yang kedua How does the speaker say to respond? Bagaimana salah satu tokoh dalam dialog tersebut juga meresponnya? Pertanyaan ketiga The third question What can you learn from the dialogue? Apa yang telah kalian pelajari dari dialog tersebut? Baiklah, sama-sama kita jawab Pertanyaan pertama How does the speaker say to thank? Jawabnya adalah Thank you so much Kemudian Yang kedua How does the speaker say to respond? Don't mention it Tepat sekali Don't mention it Ya Sedangkan yang ketiga adalah What can you learn from the dialogue? Of course It is about Thanking or expressing gratitude Nah para siswa Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini Mari kita lihat apa tujuan pembelajarannya So, this is our learning objectives After studying this topic The students are able to Identify expression of thinking Or expressing gratitude Compose their own simple dialogue text And perform or record it Into the form of short video Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Setelah mempelajari topik ini diharapkan Siswa mampu Mengidentifikasi ungkapan tindakan berterima kasih Dan meresponnya Menulis teks dialog sederhana Atau membuat video sederhana Tentang tindakan berterima kasih Dan meresponnya dengan benar Smart students As you know There are many different situations That call for an expression of thanks Seperti yang telah kita ketahui Bahwa beragam situasi atau kondisi Yang mengharuskan kita untuk mengungkapkan terima kasih Nah, mari kita pelajari berbagai situasi tersebut Secara umum, seseorang mengucapkan terima kasih pada kondisi berikut Yang pertama The first one For a gift Karena pemberian Atau dihadiahi sesuatu dari orang lain Contohnya ada pada dialog berikut Yang kedua For a favor Karena telah dibantu Atau diberi pertolongan Contohnya ada pada dialog berikut Yang ketiga For an offer of help Contohnya ada pada dialog berikut Yang keempat The fourth one For a compliment and a wish of success Karena pujian Atau doakan kesuksesan Wow What a beautiful painting Did you paint it yourself? Thank you very much Yes I did I made it for painting exhibition Yang kelima When asked about their health Ketika ditanya tentang kondisi kesehatan Contohnya ada pada dialog berikut Yang keenam For an invitation Kita berterima kasih atas undangan Atau ajakan Contohnya ada pada dialog berikut Would you like to go to a party with me? I'd love to Thanks Sedang yang ketujuh adalah The seventh one When leaving a party Or social gathering Thanks for inviting me It's a very nice party I really enjoy it My pleasure I'm glad you like it Sedangkan Yang ke delapan adalah For services Such as being waited on In the store Or restaurant Here is the special menu Please do enjoy the dinner Sir Thank you so much Wow It looks delicious Alright smart student So everything feels easier now? Is everything clear? Bagaimana para siswa? Apakah kalian sudah mengerti sejauh ini? Apakah penjelasan tadi cukup jelas buat kalian? Oke smart students To sum up Let's check out the following explanation Nah para siswa Ungkapan berterima kasih atau meresponnya Sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari Terdapat beberapa variasi ungkapan Thanking or expressing gratitude and responses Baiklah para siswa There are some common expression of gratitude Sebagai kesimpulan Berikut adalah beberapa contoh Ungkapan berterima kasih yang biasa kita gunakan Dalam percakapan sehari-hari Thank you Thanks Thanks a lot Thank you so much Thank you very much Thanks a bunch Thanks a million I really appreciate it I'm so thankful I'm so grateful You shouldn't have Many thanks for the help I'm really grateful to you for the help Sedangkan responnya adalah Responding to the expressions of gratitude We can use or we can apply the following expression You're welcome It's a pleasure My pleasure No problem Glad to help It's alright Don't mention it Not at all Baiklah Jangan lupa untuk tugas di rumah Silahkan menulis sebuah contoh dialog Atau percakapan Sesuai dengan topik Thanking or expressing gratitude Kemudian peragakan dalam bentuk video singkat Dan sederhana Smart students We have already done One of the English learning series topic Expression of gratitude Or saying thank you I hope you can understand the explanation Finally I'm Rahman Halim And I have to sign off Thanks for joining the English learning series See you again for the next topic Goodbye I'm Rahman Halim 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 I'm Rahman Halim